Al-Fatihah Baca surat yang panjang Surat Al-Baqarah panjang sekali Sampai-sampai ada salah seorang dari kami Yaitu jamaah Pergi meninggalkan jamaah Kemudian dia sholat sendiri Kemudian dia sholat sendiri Tidak gabung sama jamaah Kemudian Mu'ad pun Berbicara tentang orang ini Kata Mu'ad Orang ini munafik Kenapa dia meninggalkan jamaah Kemudian sholat sendiri Tidak bergabung bersama jamaah Akhirnya orang tadi Dia dengar Mu'ad bilang dia munafik Maka orang ini pun pergi Bertemu dengan Nabi SAW Lantas dia mengabarkan Perkataan Mu'ad tentang dirinya Maka Rasulullah SAW pun Memanggil Mu'ad Lalu Rasulullah SAW menunggu Mu'ad bin Jabal Radiyallahu ta'anhu Kata Rasulullah SAW Apakah kau ingin menjadi Penimbul fitnah Wahai Mu'ad Jangan buat fitnah Wahai Mu'ad Kalau kau menjadi imam Sholat Isya' Fakrah maka bacalah surat Dan bacalah juga surat apa Kemudian bacalah Jadi ini diantara surat-surat Yang dianjurkan oleh Nabi Untuk dibaca Tadkala sholat Isya' Diantarnya surat Atau yang panjangnya sekitar itu Maka ini dalil Bahwasannya kalau orang menjadi imam Dia harus perhatikan Jangan merepotkan makmum Sebagian imam Entang-entang hafalannya banyak Dia meroja'a Tadkala jadi imam Jangan itu meroja'a di rumah Kalau jadi imam Jangan baca panjang-panjang Kasian makmum di belakang Kasian makmum di belakang Di sana ada orang tua Ada orang sakit Ada orang yang punya keperluan Saya pernah pergi suatu Kompleks di situ Iwan-Iwan Mengeluh Kata mereka Ustaz kalau si Fulan jadi imam Saya tahu ada orang Kalau dia datang ke mesin Tahu si Fulan jadi imam Dia pulang lagi Persis Mu'ad bin Jabal Dia pulang lagi Karena dia tahu ini bakalan lama Bakalan lama Dia bakalan letih Mending dia pulang di rumah Solat Solat sendiri Seorang Jangan menjadi fitnah Bagi makmum Oleh kan juga Saya ingatkan juga Bahwasannya Kalau sudah selesai solat Kita juga jangan terlalu lama Berzikir Sebagian orang Tidak enak Mau berdiri Sementara imamnya masih apa Berzikir Sedangkan solat saja Jangan terlalu lama Mengingat kondisi makmumin Bagaimana lagi Hanya sekedar Ritual setelah Setelah solat Jangan lupa Orang harus tumbuh Sampai zikir selesai Harus sambil Sampai sholawat selesai Ini terlalu lama Orang banyak keperluan Mengsolat saja Kita tidak boleh Menahan makmum Apalagi hanya sekedar Zikir Maka seorang imam Jangan mengikat Makmumnya Dengan hal tersebut Yang mau pergi Pergi Yang penting dia sudah Assalamualaikum Assalamualaikum Dia punya keperluan Silahkan Silahkan pergi GD original Selamat menikmati 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 Selamat menikmati